Intro Hai semuanya, welcome back to my channel The Sims Badini Hayalan, Putri Sims So I hope you're having a really awesome day And today kita bakal main lagi nih The Sims Badini Indonesia Bersama aku yang dimana kita bakal lanjutin lagi Seris Quarantine Challenge Dimana ini tuh seris ter-favorit kalian banget ya kan Dan by the way temen-temen disini Si Emily dia lagi happy banget Karena kenapa kalian liat dong Sekarang dia tuh udah kurusan kayak gitu loh Liat dong Yang tadinya dia gendut banget Tapi dia akhirnya bisa Bisa lah perlahan-lahan menguruskan berat badan dia ya kan Nurunin berat badan Dan itu tuh kayak goals banget buat si Emily Dia kayak happy banget gitu loh Kayak dia sekarang tuh udah Sekitar timbangannya 55 kg Kayak gitu yang dimana itu udah mendekati ideal banget Untuk tinggi badan yang kayak dia ya kan Tapi mungkin dia bakal nurunin lagi nanti sampai 45 kg Biar makin ya makin seksi aja gitu kan Oke deh by the way temen-temen disini si Fris Kenapa sih dia Oh iya dia kemarin tuh kecapean ya Ini kenapa dia Please wait Oh dia kenapa sih Kok kayak kekaget kayak gitu Pre-parental panic Kenapa? Emangnya si Ariel kenapa sih? Bentar Oh Ariel udah mau melahirkan Like subuh-subuh Ternyata Ariel lah Udah mau melahirkan Tapi dia masih asik bobo ya Please dia bangun dulu Temen-temen kita bakal Oh my god gak nyangka secepat ini Dia udah mau lahiran dong Tapi dia kebelet pipi Kita suruh dia pipi dulu ya Karena biar nanti Waktu persalinan Dia gak kecampur sama pipi gitu ceritanya Oke dia berapa jam lagi? Tiga jam lagi dia mau lahiran Tapi sebelum itu mungkin Kita bakal suruh dia untuk Untuk makan dulu ya kan Karena Karena dia mau Persiapan Persalinan tuh butuh Energi banget gak sih? Yap Dan si Fri sempet-sempetnya Dia mau olahraga dulu dong Sebelum melahiran anaknya Ada-ada aja ini si bapak ya Tapi Dia olahraganya kok kayak gini sih ya saga Mungkin karena saking paniknya ya Saking paniknya jadi Kayak gak fokus olahraga Jadi olahraganya aneh banget Please maafkan ya Mungkin karena Ini tuh anak pertamanya dia Jadi dia tuh kayak Terlalu Terlalu Bingung Dan aku masih gak nyangka sih Si Emily bisa Cepet banget ngurusin badannya Ya gak sih? Oh my god Yap Dia lapar Tapi sekarang Dia mau kemana sih? Please Dia mau masuk ke dalam Aku pengen Dia tuh sekarang Kalau makan Makannya tuh dijaga gitu ya Kita tuh harus cari makanan yang Vegetable safe gitu loh Kita mungkin bakal coba untuk masak Masakan yang Bisa dimakan untuk Orang yang muda gemuk gitu loh Mana? Oh ini Onigiri Ya Vegetable safe Kita coba masak ya Si Emily tuh kayak pengen hidup sehat banget Karena dia gak mau gendut lagi Oh Si Emily kaget dong Kaget karena Kayak ngeliat Oh my god ma Itu udah mau lahiran Like really Tapi mama dengan santanya Masih pengen makan Ya karena 2 jam lagi ya lahirannya Jadi Iya Karena bersabar Ini kenapa ya Orang-orang di rumah pada kaget Mengaget Bingung banget Ayo dong Aria Makan dulu Ya kan Oh iya Aku bentar deh Ceritanya kan aku tuh pake Pake apa temen-temen Pake sisi Baby Gitu kan Creep baby Jadi itu kita perlu ini Untuk Baby-baby Gitu Biar baby-nya nanti Enggak kucer-kacir Kesana kesini ya Karena bakal melayang Karena itu tuh Bawaan dari mode Creep gitu Temen-temen Biar kita bisa Pake creepnya gitu kan Jadinya Kita perlu beli itu Apa sih Kalian ngerti gak Kalau gak ngerti Maaf ya temen-temen Oke Aria lah Cepet makan Oh No 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 Dia udah Udah parah sih ini Bentar Dia dapet fame Yep Dia dapet fame Oh iya dia kan artis Aku lupa ya Enggak sih Dia bukan artis Tapi dia tuh terkenal Karena kepintaran dia Ngehack 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 akun instagram orang Gitu kan Ceritanya Maafkan Aria lah ya Dan by the way Dia dapet apa sih Oh Dia tuh Kalau makan Pengennya tuh Meja makannya tuh Di Di set Kayak gitu Gitu loh Yang elegan Gitu Gak ngerti ya Oke Kalau kayak gitu Dia udah terlalu sedih banget Jadi aku pengen Dia langsung aja deh Have baby At hospital Karena Katanya si Fris Si Fris tuh kayak pengen Si Ariella Oh Kesel banget Kenapa sih harus ada Paula Roka Harusnya Fris dong Yang diatas Paula Roka Tapi Paula Rokanya Jadi si Fris bilang ya Temen-temen Dia bilang kayak Katanya Dia pengen Nanti anak pertama dia Lahiran Di rumah sakit Kayak gitu Karena dia pengen Pengen mengabadikan Momen yang bersejarah Kayak gitu ya kan Dan Mungkin si Emily Bakal tinggal aja Karena dia harus sekolah Ya gak sih Jadi kita bakal tinggal aja Iya Dan Ariella kayak bilang Emily Kamu Jangan telat sekolah lagi ya Kayak kemarin Karena Emily tuh Telat sekolah mulu Temen-temen Sampai kadang gak sekolah Gitu Jadi kan ceritanya kemarin Tuh si Emily Kan gendut banget Oh iya kita udah sampe Maaf Kita udah sampe Di rumah sakit Iya Rumah sakit Tercinta Yang fenomenal banget Di The Sims 4 Karena tidak ada rumah sakit Selain ini ya kan Dan si Fris masih kaget-kaget Ya temen-temen Karena dia Panik banget Sebagai seorang ayah Dia kayak Oh my god What should I do Gitu kan Dan You Fris kesini juga Jadi ceritanya kan Kemarin si Emily Ya temen-temen Dia tuh kan gendut banget Jadi dia sering Diajakin gitu Temen-temennya Sampai akhirnya Dia tuh males sekolah Dan makanya Kemarin-kemarin Dia tuh sering bolos Kayak gitu Tapi sekarang Dia kayaknya Bakal semangat sekolah Karena dia udah Mulai kurus Gitu kan Dan by the way Fris kemana Dia kemana Please bapak ya Malah ngeliatin Mau ngeliatin Painting dong ya Suruh sini dong Kamu gimana sih istrinya Lagi lahiran Ditinggal Oke Oh wait Kenapa hatinya Aria yang diambil Please mbak ya Please dokter Ini gimana sih Ini dokternya Kayak gak jelas banget ya Hati-hati dong dok ya Saya tidak mau Terjadi apa-apa nih Katanya si Fris sama Anak dan istri Terkintah ya kan Oke It's a boy Oh my god It's a boy Anaknya Riela Laki-laki dong Oh my god Jadi kayak Cewek Cowok Like Oh my god Seneng banget Oke Jadi temen-temen Dari kalian kan Banyak banget Yang antusias Dengan Anak-anaknya Riela Dan kalian tuh Banyak banget Sampai ada Hampir 70 Yang Ngasih aku saran Nama Jadi temen-temen Aku pengen Kasih Nama dari Sesuai dengan Requestan kalian Tapi Aku gak bisa Ambil semua ya Temen-temen Karena Riela kan Anaknya mungkin Gak tau ini Kembar atau enggak Dan kemarin Aku udah bacain Beberapa nama Yang udah kalian saranin Temen-temen Dan aku tuh seneng banget Semuanya lucu-lucu Aku gak bisa pilih Satu-satu Tapi Maafkan aku ya Temen-temen Aku gak bisa pilih Semua Jadinya Aku harus menentukan Nama yang paling Aku suka Dan by the way Disini ada beberapa Nama yang udah aku Pilih Namanya Aiden Jadi aku pengen Nama anak cowoknya Aria lah Namanya Aiden Milo Iya Aiden Keren banget sih Namanya Oh It's a girl Kembar dong Oh my god Kembar Oke Wah Congratulation Aku juga udah Pilih sih Sebenernya beberapa Nama yang bakal aku kasih Ke anaknya Aria lah Dari kalian Gitu kan Nah Jadi Kalau cewek Aku udah punya Pilihan Yang aku ambil Dari Komentarnya Mimi Dia kasih aku saran Nama anak cewek Amber Dan itu like Oh my god Aku suka banget Nama Amber Like Keren banget Jadi aku bakal kasih Anaknya Aria lah Yang cewek Namanya Amber Wah Jadi anaknya Kembar dong Oh Triplets Really Anaknya Aria lah Triplets dong Oh my god Oke 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 Jadi Aku masih ada Nama simpenan Temen-temen Aku udah siapin sih Sebenernya Kalau anaknya Aria lah Sampai kembar Itu aku pengen Namanya agak-agak mirip Terus ada juga yang Komentar Dari Andi Sayla Kak Aku saranin Nama yang Cowok namanya Alden Dan itu kayak Cocok banget Sama kembaran dia Ya kan Yang tadinya Aiden Terus Alden Dan Amber Oh my god Keren banget Bener banget dong Ada yang pernah Komentar katanya Kak Putri Aku yakin banget Anaknya Aria lah Itu bakal Replace Like Oh my god Beneran dong Oh wait Anaknya Aria lah Bener-bener lucu banget Ini Ada yang melayang Gitu kan ini Oke Cantik banget ya Gak tau yang mana Yang cewek Yang mana cowok Kayaknya ini cowok Tapi ini kulitnya mungkin Itu ya Temen-temen Kena Kena bayangan Jadi agak gelap Gitu Ini cewek Iya Tapi kesian banget Ngebak dong dia Oke Dan Aria lah Langsung seneng dong Dia langsung bahagia Banget dong Tapi please ya Si please tuh kayak Kayak Apaan aja gitu Dari tadi Tinggal-tinggalin Si Aria lah Ya ampun Lucu banget Oh Ya ampun Mas kecil ya Temen-temen Jadi kita tuh Belum bisa Belum bisa ngeliat Mirip sama siapa Nih anaknya kan Dan tiba-tiba Ngilang Tiba-tiba Ngilang dong Oh my god Seneng banget Ya Akhirnya lahiran Dan Kita udah sampai Di rumah lagi Dan by the way Wait Si Ini kok kenapa Ada Ada untuk Masak apa sih Ini papan untuk Masak Aku tuh gak ngerti ya Aria lah tadi lagi makan Terus dia belum Abisin makanannya Aku pengen dia Abisin dulu makanannya Kok dia bau Oh Iya Iya kan Kalau misalnya Abis lahiran Biasanya tuh Bakal langsung Apa Kayak Pendarahan gitu kan Jadinya Mungkin Si Aria lah bocor Karena pendarahan Dan by the way Apa nih Oh Si Pris Dia Kerja ya Yaudah lah Suruh dia Senalon aja Tapi kadang-kadang Eh tapi kadang-kadang Tapi aku kadang Pengen ikut Pris Untuk Kerja gitu loh Temen-temen Asing gak sih Kita ngelihat Gimana seorang detektif Atau polisi Kayak Pris kerja Kita bakal kepoin gitu Kalau abis lahiran Biasanya Ibu Ibu hamil tuh Bakal Keluar darah Selama 40 hari Jadi mungkin Kita bakal pake Pake Kembalut Biar darahnya Gak kucar kacir Dan aku pengen Lihat dede bayi Yang dimana mereka Berjajar kayak gini dong Ya ampun Lucu banget Oke Jadi temen-temen Aku tuh Aku pake Apa sih ini namanya Aku pake Sisi skin Untuk Dede bayi gitu ya Jadi tuh mungkin Ada kesalahan Jadinya Anak-anaknya tuh Kayak Kayak gelap Kayak gitu loh Mungkin aku bakal Remove aja ya Nanti Biar gak gelap Kayak gini Oke Kita semuanya Karena triplet Dan si Ariella Cuma beli satu Dong Dia cuma beli satu Kripnya Jadinya Kita kayak gini aja Kita Ya maafkan ya Dede-dede bayi Tiga-tiganya Langsung nangis dong Oh my god Gimana Ketitanya ini ya Si Ariella Lagi makan Tapi Ya udah Berhenti makan dulu dong Kita harus Kenapa nih Kita susuin ya Mungkin dede bayinya Lagi lapar Jadi kita susuin Tiga-tiganya Dan please Mbak Butler Jangan ganggu dong Tuh kan aneh kan temen-temen Giliran diangkat Anak bayinya Langsung berubah Warnanya Giliran ditaruh Di krip Kayak gini Warnanya berubah juga Gitu kan Aneh banget Oke Mbak Butlernya Kalau dia nyusuin dong Padahal si Ariella Niatnya mau nyusuin Ya sudah lah ya Dan By the way Temen-temen aku Pengen ngucapin Makasih banyak ya Bagi kalian yang udah Kasih aku saran-saran nama Dede-ede bayinya Lucu-lucu banget Nama-nama yang kalian sarani Tapi maaf banget Aku gak bisa Gak bisa pilih semua Semoga kalian mengerti ya Temen-temen Tapi aku sangat Apresi Semua yang udah Kasih aku saran Karena Kalau gak kalian kasih saran Bener-bener Luntur Aku mau kasih namanya Siapa Dia senang banget sih Si Ariella Kenapa Kenapa gak bisa Oh Kenapa gak bisa Please Oke Apakah Oke Gak bisa ya Temen-temen ceritanya Karena kembar Jadinya gak bisa dong Jadi kita perlu Baby creep lagi dong Aduh Kita beli lagi aja Jadi Yang satunya kita taruh Di sebelah sini Maaf ya Cewek Satu Cowok dua Mungkin yang cewek Taruh di sebelah sini Yap Yang cowok kita taruh Di sebelah sini Gitu Ya kan Kayak gini Jadinya Lucu banget Ini anaknya kita susuin Karena dia Tuh Mami-mami lapor Ayo dong susuin aku Gitu ya Dan ini Kakak-kakaknya Ini Yang tengah-tengah cewek ya Jadi Satu cowok Terus cewek Terus cowok lagi dong Oh my god Lucu banget Tapi mereka Gak nangis Gak jadi Minta susuin Yaudah kita coba Nina bobo Eh Sikiti please dong Jangan dinaikin dong Anaknya Ariella Please bener-bener Sikiti nyebelin banget Ini Anak-anaknya Ariella Jadi gencat kan Ya ampun Parah banget Ini apa-apaan Sikiti nakal Kayaknya aku pengen Sikiti nanti Kayak Gak boleh masuk Ke ruangan Dede-ede bayi ya Karena masa dia 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 injek doang Dede bayinya Please Parah banget Sikiti nyebelin deh Bener-bener Aku pengen Si Emily McFrance Ya dia bakal mencoba Untuk Berteman Astaga yang cewek Cengeng banget Yang cewek cengeng banget Kayaknya kita gak bisa Ngurusin tiga-tiganya Ya temen-temen Kita perlu Seorang Nani Ya gak sih Karena tuh Si Ariella Bakal kecapean banget Welcome to the neighborhood By the way Tetangganya baru dateng dong Mereka baru tau Kalau ada Kalau ada tetangga baru Yang dimana Oke Kita lihat Ini tetangga kita Cakep-cakep banget By the way Ini siapa Bapak J J Ya dimana dia cakep banget Astaga naga Please Ini juga ceweknya cantik banget Please Siapa namanya Artis dong Rising star Kayla Fleming Oh my god Ini tetangga kita Cakep-cakep banget ya Ceritanya Oh Oh dia Si spek banget Bisa dijadiin Kita bisa minta tolong dia Untuk jadi guru Guru Gymnya Si Emily Ya gak sih Karena si Emily Butuh banget guru gitu Untuk ngajarin dia Olahraga Ya gak sih Temen-temen Ya bentar ya Para tetangga Si Ariella Mau Nidurin dede bayi dulu Oke Tapi si Fris tuh Dia tuh sedih banget ya Anaknya baru lahir Tapi dia harus kerja Tapi mungkin dia bakal Live early Ya Aku pengen dia Live early Karena dia udah kangen banget Sama anak-anaknya Pengen ngeliat Anak-anak tercinta Katanya Dan Ya anak-anaknya Bobo dong Ya udah Oke Mungkin kita suruh si Fris Untuk kenalan Sama para tetangga dulu deh Ya gak sih ya Iya kan Oke Kita bakal kenalan Si Ariel kenapa sih Marah-marah Please Gak usah marah-marah Dia mungkin kesel ya Kesel kenapa tapi Coba kita lihat Dia sakit kepala Mungkin Karena abis lahiran Dia jadinya tuh Imunnya berkurang Apa sih Imunnya gak stabil gitu kan Yep Jadinya dia butuh banyak istirahat Tapi Kita bakal kenalan dulu deh Sama tetangga Karena gak enak Mungkin karena mereka tau juga Si Ariel tuh Baru lahiran Jadi Dia pengen Ngucapin Selamat Untuk tetangganya Yang baru lahiran Gitu kan Aku pengen Kamar dede-dede bayinya Tadi kita kunci Biar si Kitty gak bisa masuk Ya kan Karena Si Kitty menyebelin Anaknya Ariel Lama di Injek-injek Please nyebelin banget Si Kitty ya Untung gak Engkap banyak Ya kan Kasian banget Soalnya anaknya Riella Masuk jadi Jadi dede-dede Geprek Nantinya kan Karena-karena Di injek sama si Kitty Oke si Riella Pengen hug someone Tapi Bobo aja ya Karena dia lagi Gak fit badannya Abis lahiran tuh Kecapean banget Dianya Jadi Dia butuh istirahat Yang banyak banget Jadi dia biarin Bobo Yaudah deh Kita bakal Ending early ya Kayak Oh wait Kenapa jadi pada Kesel Kesel dong Ya kesel sama Fris Karena kayak Kata Fris pulang Maaf ya Bapak-bapak Ibu-ibu Silahkan pulang Karena Karena kita Butuh Privasi gitu Pada marah dong Ya ampun Tetangganya marah Gara-gara Diusir ya Maaf Oke-oke Tapi Bapak J Kayak gak mau pulang Tapi dia malah nonton Di kamar Emily Like no way Gak boleh Kamar cewek Please ya Bapak J Jangan sembarangan Masuk kamar anak gadis Wey Just go away deh Dan si Fris juga Seneng banget dong Dia karena ini kan Anak pertama dia ya kan Dan langsung kembar Kayak dia Oh my god Seneng banget gitu Dan dia kayak Gak bisa mengungkapkan Semua kebahagiaannya Dengan kata-kata dong Like Dia udah kehabisan Kata-kata Untuk mengungkapkan Kebahagiaan ini Iya Tapi bener-bener Dia happy banget sih Kelihatan ya kan Aw Bapaknya dong Ditimang-timang Anaknya ya kan Wuh Cute Oke Aku suka banget sih Ngeliat Hal yang kayak gini tuh Lucu banget soalnya Dapet SMS dari Angela Congratulations On the new edition Oke si Angela tuh Kalo gak salah Mantanya si Fris Ya gak sih Iya Tuh kan Iya bener Si Angela tuh Mantanya si Fris Oh my god Dia perhatian banget sih Sama si Fris Gak suka deh Gak suka Ah Nyebelin banget Si Ariela Kalo tau Mantanya si Fris Masih suka ngepoin hidupnya si Fris Pasti si Ariela Bakal kesel sih Karena Ya siapa sih Istri yang suka Ngeliat mantan Perhatian sama mantannya Iya kan Suami diperhatiin sama mantannya Like Iuh Kesel banget Oh iya Si Fris tuh Dia ngerti banget ya Si Ariela Bakal kerepotan Ngurusin Si triplet kita Jadi Jadi si Fris tuh pengen Nyewa nani Kayak gitu loh Temen-temen Karena dia Dia kasihan sama Ariela Ariela Abis ngalah Dia langsung sakit gitu loh Temen-temen Jadi si Fris Pengen Pengen memberikan yang terbaik Aja gitu sama si Ariela Ya kan Sebagai suami Terbaik Dan by the way Aku pengen Si Fris Mandi deh Coba dia Take shower Ya kan Karena abis kerja Dan si Emily Dia Udah pulang sekolah Tapi dia jerawatan Jerawatan hormonal Kalian Karena ini Kayaknya dia udah dateng bulan Jadi suka nunggu jerawatnya Mungkin beli skin care Ya kan Ya Yaudah si Emily Karena dia Udah capek banget Aku pengen dia bobo deh Kasian soalnya temen-temen Ya kan Hi there My name is Nani Hauta Oke Oh ini jadi Si Nani kita Yang dimana dia bakal jadi Pengasuh anak-anaknya Si Ariela Dia udah tua ya Yap Dan si Butler Juga jagain anak-anaknya Ariela Dung Oh mereka Mereka lucu banget Kakek dan neneknya Si dede bayi Yang kasih jadinya Ya kan Si Emily Belum liat dede bayi kan Tapi dia udah kecapean Kasian banget Si Ariela Udah cukup si istirahatnya Sini dong Please Please Dede bayinya ngompol Ya ampun ribet banget ini Kenapa nangisnya barengan Gitu loh Ya ampun Anak-anak Clears Jadi ceritanya Si Emily baru dibilangin Sama mamanya Kalo misalnya Dede dedenya udah lahiran Jadi dia kayak Like Really ma Aku pengen liat dong Dede bayinya Dan dia kayak Oh my god Dia seneng banget Tapi dia lagi kayak bete gitu ya Karena dia lapar Tapi dia tetep semangat banget Ngeliat dede bayi Kayak Oh my god Cantik banget katanya ya kan Lucu banget ini Astaga Si Emily Dia seneng banget dong Ngeliat dede bayi Kayak Oh lucu sekali Gitu kan Oke Dengan wajah yang begitu Birangnya Dia ngeliat dedenya dong Langsung dipeluk Lucu banget Ya kan Yap Si Emily sih bakal jadi Kakak yang baik banget Gak sih Ya gak sih Iya dong Dia sesayang itu dong Sama si Amber Karena mungkin Itu ya Sesama cewek ya kan Dia seneng banget sih Punya adik cewek Kayak Like Oh dia punya temen gitu kan Katanya Oke Dia bahagia banget ya Dicium dong Aduh Aduh kameranya Bener-bener parahnya kameranya Oh iya Oke Dininan boboin Sama si Emily doang Lucu banget Liat kakak Gendong adiknya Ya kan Dan Yap si Si Ariella Juga lagi gendong Si siapa nih Si Aiden Atau si Si siapa ya Elden Ya gak sih Ya Untung punya Butler yang perhatian juga Ya kan Si butlernya Baik banget Mau ngurusin anaknya Ariella Eh Please maaf Kepencet Oke deh temen-temen Mungkin episode kali ini Sampai disini dulu ya Temen-temen Jadi si Ariella Udah lahiran Yang dimana Dede bayinya Triplets Yang dimana Ucul banget Gemoy banget Oke Jadi fix Aku nanti bakal buang Si skin Untuk dede bayinya Karena ini bikin Ngebug banget Oh Digendong sama nanya Lucu banget sih Si Amber Ya kan Amber Oke doki Temen-temen Mungkin episode kali ini Sampai disini dulu ya Jadi Jangan lupa bawah Di like Comment dan subscribe Dan share juga Videonya ke temen-temen kalian Biar kita bisa main The Sims 4 Bareng-bareng terus Oke doki Sampai jumpa Di next video ya Kata Dede Amber Bye bye Sub indo by broth3rmax